Intro Kasus dugaan korupsi otorita ex pelabuhan Buleleng yang mulai disidik sejak tahun 2012 lalu akhirnya menemui titik terang. Selama dua tahun tanpa perkembangan Kejaksaan Negeri Singaraja akhirnya menahan Madeng Ngurah Adi Putradane alias Haji Ngurah mantan ketua otorita ex pelabuhan Buleleng. Kejaksaan Negeri Singaraja akhirnya menahan Madeng Ngurah Adi Putradane alias Haji Ngurah mantan ketua otorita ex pelabuhan Buleleng. Haji Ngurah yang selama dua tahun menyedak status tersangka yang juga DPU dugaan kasus korupsi otorita ex pelabuhan Buleleng. Tidak perlu waktu lama bagi Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan langsung ditahan telapas kelas dua Singaraja dengan dikawal oleh Dalmas Pores Buleleng. Kejaksaan juga akan membuka tersangka lain dalam perkembangan penyelidikan. Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja Sumarjo mengatakan pihak kejari Singaraja telah memeriksa setidaknya 18 orang saksi dalam kasus tersebut. Termasuk diantaranya mantan Bupati Buleleng Putu Bagiede yang juga tersangkut kasus dugaan korupsi upah pungut pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng. Sumarjo mengaku tidak ingin terburu-buru melakukan penahanan dan mengakui jika membutuhkan waktu relatif lama untuk melakukan penahanan karena harus memeriksa saksi-saksi. Untuk dilakukan penahanan, supaya semua akan aman, baik tersangka sendiri, orang bukti, maupun pengaruh-pengaruh lain. Total kerugiannya berapa Pak? Total kerugiannya Rp121.550.000. Modus operaninya ya kalau semua uang yang diberikan kepada dia itu Rp300.000.000. Otorita berupa wanghibah dari Bupaten Buleleng. Otorita eks pelabuhan Buleleng dibentuk oleh mantan Bupati Buleleng yang kala itu dijabat, Putu Bagiede. Bupati kala itu menetapkan lima orang pengurus, mereka masing-masing Madi Ngurah Adi Putradana sebagai kepala otorita, Gusti Ketut Dauh Kusmada, wakil kepala otorita, Nyoman Budita sebagai sekretaris, Ketut Simpen sebagai kasih keuangan dan Ketut Suartike alias Inyok sebagai kepala seksi operasional. Dalam kasus itu diduga menimbulkan kerugian hingga Rp121.5.000.000 dari total Rp300.000.000.000 dana hibah yang digelontorkan kepada otorita eks pelabuhan Buleleng. Dari Buleleng Putu Wijana, TPR Bali, melaporkan. Terima kasih telah menonton!